Teror bom yang menyerang ke pihak keamanan menyeruak di Indonesia beberapa waktu terakhir. Namun yang lebih mencengangkan, pasca beberapa serangan, polisi seperti tidak habis-habisnya menangkap terduga teroris. Baik yang bersembunyi maupun yang nekat menyerang polisi. Sejumlah pihak mengatakan ini adalah hasil panen raya dari penanaman pahan radikal beberapa tahun silam. Radikalisme juga bisa dikatakan sebagai respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak terkutipa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Namun radikalisme tidak hanya berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan terus berupaya untuk mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri seperti ini yang menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikalis berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai pengganti dari tatanan yang telah ada. Terima kasih telah menonton! Solusi agar kita terhindar dari radikalisme yaitu dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan menciptakan yang gemilang. Untuk saat ini, pendidikan masih dianggap sebagai awal yang strategis dan memiliki dunas-dunas wangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!